Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam sejahtera, salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Yang terhormat Bapak Ena Sukmana Esos selaku Kepala UPT Perpustakaan ITB Dan juga selaku pemateri kita pada kegiatan orientasi perpustakaan hari ini Beserta yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa baru ITB Program Paskasarjana dan Profesi semester genap tahun angkatan 2023-2024 Kami dari UPT Perpustakaan mengucapkan selamat datang pada acara orientasi perpustakaan mahasiswa baru Program Paskasarjana dan Profesi semester genap tahun angkatan 2023-2024 Sebelum memulai acara pada siang hari ini Marilah kita awali dengan doa Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing disilahkan Baik, berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu Ijinkan saya memperkenalkan diri terlebih dulu Nama saya Dilvan Nusaputra Saya sebagai Duta Kampus ITB Bidang Literasi dan saya juga mahasiswa Desain Interior Fakultas Niropa dan Desain ITB Angkatan 2021 Yang tentunya akan menemani pada kegiatan hari ini Dan tentunya pada kesempatan kali ini Rekan-rekan mahasiswa program Paskasarjana akan mendapatkan materi mengenai layanan dan fasilitas yang ada di UPT Perpustakaan Institut Teknologi Bandung Di antaranya yaitu akses buku cetak, akses digilib atau repository, tugas akhir, tesis dan disertasi, akses e-book, akses e-journal Yang sangat membantu rekan-rekan mahasiswa ITB hingga lulus nantinya Dalam acara ini kita juga akan ada sesi tanya jawab Yang dapat rekan-rekan mahasiswa sampaikan Pertanyaannya pada kolom chat yang nantinya akan ada roga Atau robot gajah yang tentunya membantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian Mungkin kita sapa dulu kali ya Halo roga, bersama-sama untuk hari ini Wah, kayaknya harusnya semangat sih ya roga Tentunya mahasiswa-mahasiswa ITB juga pasti nungguin banget nih tentang fasilitas perpustakaan yang ada di ITB Oke, mungkin kita langsung saja sebelum kita masuk ke sesi materi Izin menginformasikan bahwa akan ada sesi kuis yang wajib dikerjakan oleh rekan-rekan mahasiswa semua Sebagai syarat untuk mendapatkan layanan dan pemanfaatan fasilitas yang ada di UPT Perpustakaan ITB Dan tentunya ini akan menjadi presensi kegiatan rangkaian PMB pada hari ini Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita langsung saja masuk ke acara yang tentu ditunggu-tunggu nih oleh rekan-rekan semuanya Yaitu materi orientasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ena Sukmana Esos Selaku Kepala UPT Perpustakaan ITB Atau pada Pak Ena, kami persilahkan Baik, terima kasih Kang Dilpa Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Alhamdulillah kita berada di suatu acara yang kita namakan orientasi perpustakaan Dimana orientasi perpustakaan ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa baru Untuk mendapatkan layanan perpustakaan di ITB Nah, untuk materi orientasi perpustakaan Yang pertama kami perkenalkan terlebih dahulu bahwa perpustakaan ITB Yang secara resmi namanya UPT Perpustakaan Sementara di kalangan mahasiswa biasanya disebut dengan perpustakaan pusat Karena hanya ada satu perpustakaan di satu universitas Untuk perpustakaan pusat ITB itu berlokasi di kampus Ganesa Nah, selain perpustakaan pusat Kita memiliki beberapa perpustakaan Baik di lingkungan fakultas sekolah Maupun di lingkungan program studi dan di lingkungan kampus Karena saat ini ITB merupakan multi kampus Selain di kampus Ganesa, ada juga di kampus Jatinangor Kampus Cirebon dan kampus Jakarta Nah, kurang lebih ini ada beberapa 13 berpustakaan di lingkungan ITB Nah, seperti yang disampaikan Salah satu perpustakaan di ITB adalah perpustakaan ITB kampus Jatinangor Untuk saat ini berlokasi di Digital Library Gedung ITB Korea Cyber Security R&D Center Lantai 1 untuk ruang baca perpustakaan ITB kampus Jatinangor Kemudian ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan mahasiswa Yaitu ruang baca, kemudian ruang diskusi dan komputer dan wifi Begitu yang bisa dimanfaatkan untuk akses berbagai literatur Baik yang sudah disiapkan oleh perpustakaan ITB Mampu dari sumber-sumber lain atas kerjasama dengan perpustakaan ITB Untuk waktu layanan di perpustakaan ITB kampus Jatinangor Kita sediakan di hari Senin sampai Kamis mulai jam 8 sampai jam setengah 4 Sedangkan ada beberapa waktu istirahat untuk petugas melaksanakan isoma Begitu ya dimulai jam 12 sampai jam 1 siang Sedangkan untuk hari Jumat kita di perpustakaan kampus Jatinangor Dibuka dari jam 9 sampai jam 4 sore Dengan waktu istirahat dari jam 11 sampai jam 1 siang Nah kemudian untuk koleksi di kampus ITB Jatinangor Ini terdiri dari buku TPB Kemudian juga untuk seluruh mahasiswa Buku textbook dan majalah jurnal serta tugas akhir Beberapa layanan yang disiapkan ada layanan perpustakaan digital Kemudian e-journal dan e-book Kemudian layanan pemanduan dan informasi Untuk membantu rekan-rekan mahasiswa ketika kesulitan mencari beberapa informasi yang diperlukan Nah jangan segan-segan meminta bantuan petugas perpustakaan Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan Kemudian juga ada layanan bimbingan pengguna Dimana dalam layanan ini Rekan-rekan mahasiswa dapat dipandu untuk pencarian informasi Sehingga bisa mendapatkan informasi yang tepat Sesuai dengan tema yang diperlukan Terutama dalam penelitian Kemudian kita juga menyelenggarakan layanan peminjaman multi kampus Jadi rekan-rekan yang ada di kampus Jatinangor Untuk saat ini begitu ya Kita menyediakan layanan peminjaman multi kampus Dimana mahasiswa di Jatinangor Bisa meminjam koleksi buku yang ada di perpustakaan kampus Ganesa Tanpa harus datang ke perpustakaan di kampus Ganesa Kemudian ada layanan peminjaman dan perpanjangan Rekan-rekan bisa memanfaatkan layanan peminjaman di kampus Jatinangor Dan perpanjangan bisa dilaksanakan secara mandiri juga Kemudian untuk syarat keanggotaan Tentunya kegiatan orientasi hari ini merupakan salah satu syarat Untuk menjadi anggota dan mendapatkan layanan Sebagai kartu perpustakaannya Kita menggunakan kartu tanda mahasiswa Kemudian untuk ketentuan peminjaman buku Status kemahasiswaannya harus aktif begitu ya Di sistem akademiknya Kemudian buku yang dapat dipinjam Khusus untuk di kampus Jatinangor Maksimal dua buku dengan judul yang berbeda Lama peminjamannya selama dua minggu Sedangkan untuk denda keterlambatan Apabila terlambat pengembalian Ada dendanya sebesar seribu per buku per hari Sedangkan kalau misalnya bukunya hilang Atau sobek atau kotor Maka sanksinya adalah diganti dengan judul buku yang sama Kalau misalnya ternyata di pasaran Di toko buku Buku dengan judul yang sama sudah tidak terbit lagi Sudah tidak ada di pasaran Maka bisa diganti Dendanya dengan Uang begitu ya Senilai harga buku saat lapor hilang Begitu ya Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut Untuk informasi perpustakaan kampus Jatinangor Rekan-rekan bisa menghubungi Ibu Tini Supartini Di kontak yang tertera di presentasi Kemudian saya perkenalkan terlebih dahulu Perpustakaan ITB kampus Cirebon Untuk saat ini lokasi perpustakaan kampus Cirebon Ada di gedung multifungsi A Lantai 2 begitu ya Di Jalan Arjawinangun Kemudian waktu layanannya sama Di hari Senin sampai Jumat Untuk di perpustakaan kampus Cirebon Dari mulai jam 8 sampai jam setengah 4 Dan istirahat dari jam 12 sampai jam 1 siang Untuk koleksinya Karena di kampus Cirebon Ada kurang lebih 3 ya 3 prodi begitu yang ada di kampus Jatinangor Maka koleksinya juga disesuaikan dengan program studi yang ada di kampus Jatinangor Yaitu koleksi perencanaan wilayah kota Kemudian koleksi kria dan koleksi teknik industri Serta koleksi tugas akhir Nah sedangkan untuk fasilitas dan layanannya Sudah tersedia untuk dimanfaatkan oleh rekan-rekan mahasiswa Ruang baca dan layanan Peminjaman buku Sedangkan untuk aturan peminjaman buku Tentu saja Status mahasiswa aktif Merupakan syarat yang utama begitu ya Kemudian untuk peminjaman buku di kampus Cirebon Maksimal 5 buku dengan judul yang berbeda Lama peminjaman sama Kurang lebih 1 minggu Kemudian juga denda keterlambatan Apabila terlambat pengembalian Akan dikenakan denda 1000 per buku per hari Dan kemudian juga apabila ada buku hilang Sobek kotor Dendanya Sama dengan denda di kampus Jatinangor Diganti dengan judul buku yang sama Atau dibayar senilai harga buku saat lapor hilang Begitu ya Untuk kontak lebih lanjut Bisa rekan-rekan mahasiswa Menghubungi pustakawan di perpustakaan ITB kampus Cirebon Pak Pramulia dengan kontak yang tertera di layar Nah kemudian kita masuk ke perpustakaan ITB kampus Ganesa Atau perpustakaan pusat Biasa dikenal oleh para mahasiswa begitu ya Perpustakaan kampus Ganesa Atau perpustakaan pusat Ada di lokasinya ada di gedung perpustakaan TP Rahmat 2 Tepatnya di belakang kampus begitu ya Di area belakang kampus begitu Dekat dengan Area Sabuga begitu ya Untuk akses masuk kampusnya Kalau jalan kaki begitu ya Kemudian juga Untuk menjadi Anggota perpustakaan Saratnya mengikuti orientasi perpustakaan Kartu perpustakaannya atau kartu anggota perpustakaannya Menggunakan kartu tandang mahasiswa Ini berlaku untuk semua perpustakaan di ITB Perpustakaan ITB KTM ini atau apa namanya Nomor induk mahasiswanya Digunakan sebagai akses untuk masuk gedung perpustakaan Dan juga untuk mendapatkan transaksi layanan perpustakaan Nah kemudian kami perkenalkan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan ITB Yang pertama adalah koleksi tercetak Kemudian yang kedua adalah koleksi elektronik dan koleksi digital Untuk yang pertama koleksi tercetak Rekan-rekan mahasiswa bisa mengecek Ketersediaan judul-judul buku yang ada di perpustakaan Kampus Ganesa Melalui sistem informasi perpustakaan Yang kami sebut dengan Webpack Union Kenapa Webpack? Karena Webpack itu merupakan satu istilah Web public access catalog untuk informasi bibliografi koleksi dari perpustakaan Kenapa Union? Karena sistem informasi ini digunakan atau secara terintegrasi Merupakan sistem informasi yang dimanfaatkan oleh seluruh perpustakaan di lingkungan ITB Baik perpustakaan fakultas sekolah, perpustakaan program studi maupun perpustakaan kampus Rekan-rekan bisa akses sistem informasi perpustakaan ini di tautan webpack.lib.itb.ac.id Nah kemudian di sistem ini rekan-rekan bisa melakukan proses pencarian Satu kali pencarian bisa mendapatkan informasi lokasi buku yang dicari ada di perpustakaan mana saja Melalui sistem ini kita bisa melihat di detail bibliografinya, di detail bukunya Apa namanya, judul kemudian nama pengarang dan nomor panggil begitu ya Kemudian penulis dan juga ketersediaan yang ada di berbagai perpustakaan begitu ya Nah untuk pencarian selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari webpack ini Kita perlu mengingat nomor panggil atau mencatat barangkali ya Nomor panggil dari buku yang kita butuhkan Biasanya kita menyimpan buku-buku tersebut berdasarkan nomor panggilnya begitu ya Tersusun berdasarkan nomor panggilnya Untuk informasi lantainya tempat koleksi tersebut disimpan bisa dilihat di ketersediaan Di sana ada lokasi di gedung apa kemudian lantai berapa dan jenis koleksinya koleksi apa begitu ya Nah seperti yang disampaikan nomor panggil tadi merupakan disebutnya klasifikasi begitu ya Di dalam dunia ilmu perpustakaan kita memiliki standar klasifikasi DDC Jui Decimal Classification Di mana menurut sistem persepuluhan klasifikasi Jui ini Seluruh ilmu pengetahuan dibagi dalam 10 kelas utama Dari mulai kelas 000 sampai kelas 900 begitu ya Setiap nomor memiliki atau mencakup subjek ilmu perpustakaan tertentu Contohnya untuk 500 ilmu alam dan matematika Di mana dalam satu subjek ini kita bagi lagi berdasarkan standar klasifikasi ini Dalam 10 kelas berikutnya Yaitu matematika, astronomi, fisika dengan nomor klasifikasi yang berbeda Begitu ya 510 untuk matematika Nah jadi ketika rekan-rekan melihat ada buku Kodenya di awal 51 berarti itu koleksi matematika Subjek matematika begitu ya Dan kemudian dibagi lagi menjadi 10 kelas Berdasarkan pembagian subjek dari masing-masing ilmu tersebut Begitu ya misalnya untuk fisika Ada mekanika dan mekanika jad cair begitu ya Di mana nomornya akan berbeda Nah nomor ini akan digunakan untuk penyusunan buku di rak Sehingga rekan-rekan bisa terbantu dalam mencari buku di perpustakaan Nah kemudian untuk jenis koleksi cetak Di perpustakaan ITB kita membagi dalam beberapa jenis koleksi Yang pertama adalah koleksi mingguan atau koleksi kerja Begitu ya di mana ini koleksi merupakan koleksi yang dibutuhkan dalam perkuliahan Begitu ya makanya disebut koleksi kerja Kemudian kenapa disebut koleksi mingguan Karena dipinjamnya selama 14 hari atau 2 minggu Begitu ya kemudian ada koleksi TPB Koleksi TPB ini untuk mahasiswa tahap persiapan bersama atau tahun pertama Begitu ya kemudian juga ada koleksi rujukan atau referensi Di mana koleksi rujukan ini berisi informasi-informasi singkat Yang diperlukan secara cepat begitu ya Di mana bentuk koleksi rujukan atau referensi ini Biasanya dalam bentuk kamus, ensiklopedi, atlas dan lain-lain Kemudian juga ada koleksi American Corner Di mana koleksi ini kita bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Menyediakan koleksi-koleksi Apa namanya koleksi yang sesuai dengan bidang studi di ITB Juga koleksi-koleksi yang menyajikan informasi tentang budaya dan geografi Kondisi masyarakat sosial di Amerika Serikat Sehingga apabila rekan-rekan nanti melanjutkan studi di Amerika Sudah mendapatkan informasi awal begitu ya di koleksi American Corner Kemudian juga ada koleksi Indonesia Nation Building Corner Ini bekerjasama dengan Yayasan Urani Dunia Di mana dalam koleksi ini kita sediakan koleksi-koleksi Yang memberikan semangat nasionalisme kepada para mahasiswa ITB Kemudian selanjutnya ada koleksi majalah dan jurnal Khususnya majalah jurnal cetak Kami sediakan berdasarkan kerjasama dengan beberapa pihak Baik dalam negeri maupun luar negeri Biasa kami mendapatkan kiriman berbagai majalah jurnal Di bidang sains dan teknologi Dan juga seni dan humaniora Kemudian ada koleksi umum Nah ini koleksi umum Awalnya kita menyediakan koleksi umum ini Untuk diakses masyarakat di sekitar kota Bandung Kemudian juga ada koleksi khusus Di mana koleksi khusus ini kita mengumpulkan berbagai koleksi Dalam bentuk buku Indonesia Yaitu koleksi-koleksi yang terkait informasi tentang Indonesia Baik sejarah maupun geografi begitu ya Kemudian ada dokumentasi ITB Beberapa publikasi yang diterbitkan Atau dipublikasikan oleh ITB secara universitas begitu ya Dan juga bagian-bagian dari ITB Baik fakultas, sekolah, program studi maupun Kelompok keahlian Dalam bentuk buku-buku tentang daftar judul penelitian begitu ya Kemudian juga ada majalah seni rupa Kemudian buku-buku langka Yang kita masih rawat Dari sejak buku koleksi perpustakaan ITB Masih bernama perpustakaan THT Bandung Teknisi High School to Bandung begitu ya Kemudian ada beberapa laporan penelitian ITB Dan juga tesis dan disertasi ITB Koleksi cetak yang ada di perpustakaan ITB Dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa ITB Melalui kegiatan atau layanan peminjaman Kemudian perpanjangan masa pinjam dan pengembalian buku Nah untuk saat ini kita menganjurkan atau mendorong mahasiswa Untuk melaksanakan transaksi peminjaman secara mandiri Begitu ya kami sediakan mesin Kami sebut mesin APM begitu ya Anjungan peminjaman mandiri Begitu Mahasiswa didorong untuk memanfaatkan Fasilitas ini untuk transaksi Sua layan Begitu ya untuk peminjaman buku Kemudian untuk perpanjangan masa pinjam buku Kami sarankan untuk memanfaatkan Layanan secara online Begitu ya Tetapi ada syaratnya Begitu ya untuk perpanjangan masa pinjam buku secara online Kita bahas nanti secara detail di bagian berikutnya Kemudian untuk pengembalian buku Rekan-rekan mahasiswa ITB dapat melaksanakan pengembalian buku secara fisik Begitu ya datang ke perpustakaan Untuk pengembalian buku bisa Apa namanya Diwakilkan apabila ada hal-hal mendesak yang ternyata rekan-rekan tidak dapat datang ke perpustakaan ITB Nah kemudian untuk layanan perpustakaan multi kampus Interlibrary loan antar kampus Khusus untuk saat ini kita Memberikan layanan perpustakaan multi kampus dengan kampus Jatinangor Untuk kampus Cirebon kita sedang pengembangan untuk tahun ini Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan di semester baru Begitu ya di tahun ajaran baru Nah untuk cara pemesanan buku yang akan dipinjam melalui layanan multi kampus Rekan-rekan bisa mengakses sistem informasi perpustakaan webpack dalam pencarian buku Kemudian di bagian detail bukunya Di bagian detail bukunya bisa dilihat ada tombol pinjam ke Jatinangor Artinya buku tersebut bisa dipinjam oleh mahasiswa dari kampus Jatinangor Tentunya setelah login ya login SSO ITB di sistem informasi webpack Nah kemudian di bagian profile bisa dilihat ada menu peminjaman multi kampus Nah disini rekan-rekan bisa melihat status buku yang dipesan Nah untuk proses atau mekanisme peminjaman antar kampus Setelah rekan-rekan mahasiswa memesan melalui webpack Maka petugas perpustakaan di kampus Ganesha akan mencarikan buku Kemudian akan membuat paket ya untuk pengiriman ke kampus Jatinangor Nah setelah sampai di kampus Jatinangor Rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan notifikasi melalui email Bahwa buku sudah tersedia di kampus Jatinangor Dan bisa diambil untuk melakukan transaksi layanan peminjaman Di perpustakaan kampus Jatinangor Apa namanya masa peminjaman mulai berlaku saat transaksi layanan peminjaman Di perpustakaan kampus Jatinangor Lama atau periode peminjaman tergantung dari jenis koleksinya ya Kalau koleksi kerja itu dipinjamkan selama dua minggu Setelah dua minggu rekan-rekan apabila masih memerlukan Bisa dilakukan proses transaksi perpanjangan masa pinjam Namun apabila sudah cukup pemakaian buku tersebut Maka bisa dikembalikan ke perpustakaan kampus Jatinangor Nanti secara sistem akan dikirimkan buku yang sudah dikembalikan ke perpustakaan kampus Nah kemudian ini yang saya informasikan tadi Perpanjangan masa pinjam mandiri bisa dilakukan secara online di situs webpacklib.itb.acid Di mana syaratnya yang pertama buku tidak terlambat dikembalikan Kemudian buku tidak sedang dipesan pinjam oleh mahasiswa lain Nah itu boleh diperpanjang secara mandiri melalui situs webpacklib.itb.acid Nah kemudian untuk perpanjangan masa pinjam mandiri Rekan-rekan mahasiswa bisa melihat di daftar buku yang dipinjam Kalau ada informasi di kolom aksi itu ada pesanan Maka artinya buku tersebut dipesan pinjam oleh mahasiswa lain Sehingga rekan-rekan mahasiswa tidak bisa melakukan perpanjangan masa pinjam Kemudian apabila di kolom aksinya ada tombol perpanjang Artinya bahwa buku tersebut dapat diperpanjang masa pinjamnya oleh rekan-rekan mahasiswa Sedangkan untuk informasi di kolom aksinya terlambat Artinya rekan-rekan mahasiswa harus mengembalikan buku tersebut Dan membayar denda keterlambatan ke petugas perpustakaan Baik kemudian untuk di kolom aksinya apabila tidak ada informasi lain Artinya buku tersebut masih dalam periode peminjaman rekan-rekan mahasiswa Nah kemudian untuk layanan pesan pinjam buku secara mandiri Rekan-rekan mahasiswa bisa akses ke situs webbacklib ITBACID Situs perpustakaannya sistem informasi perpustakaannya Kemudian cari buku yang dibutuhkan Kemudian apabila ada tombol merah berisi teks pesan pinjam Artinya rekan-rekan bisa melakukan proses pesan pinjam Nanti apabila buku tersebut dipinjam oleh mahasiswa lain Maka mahasiswa lain tersebut tidak dapat memperpanjang masa pinjam Begitu ya Haknya hak pinjamnya diberikan kepada rekan-rekan mahasiswa Yang melakukan proses pesan pinjam Dengan syarat ketersediaan bukunya nol Tidak tersedia di perpustakaan Jadi semua buku judul tersebut seluruhnya dipinjam Kalau masih ada artinya pesan pinjam tidak dapat dilakukan Karena bukunya sudah ada di perpustakaan Dan bisa diakses oleh rekan-rekan mahasiswa dan langsung bisa dipinjam Nah berikut adalah kuota peminjaman dan lama atau periode pinjamnya Disesuaikan dengan jenis koleksinya Yang pertama koleksi mingguan Lama pinjamnya 2 minggu Kuota pinjamnya 8 buku Demikian juga untuk koleksi-koleksi yang lain Begitu ya koleksi kerjasama Koleksi TPB Koleksi referensi Dan koleksi umum Ada variasi lama peminjamannya Dari 1 minggu, 3 hari, dan 2 minggu Demikian juga kuota pinjamnya Dari 1 buku, 2 buku, sampai 4 buku Yang bisa dipinjam di masing-masing jenis koleksinya Seluruh buku yang dipinjam oleh mahasiswa Dalam satu periode peminjaman Totalnya adalah 10 buku Bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa Dengan kategori jenis koleksi yang berbeda-beda Kemudian apabila terjadi pelanggaran layanan Baik itu keterlambatan Maupun buku sobek hilang atau rusak Berdasarkan SK Rektor ITB nomor 242 tahun 2017 Tentang tarif layanan dan denda Di UPT Perpustakaan ITB Maka dikenakan sanksi Untuk buku terlambat yang dikembalikan Tadi ya Seribu per buku per hari Kemudian untuk buku hilang Sobek atau rusak atau kotor Diganti dengan judul buku yang sama Atau dinilai Atau dibayar maaf Senilai harga buku saat lapor hilang Perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa Bahwa koleksi di perpustakaan ITB Ini kebanyakan kita Apa namanya Membeli dari luar negeri Karena Rujukan di Apa namanya Mata kuliah Masing-masing mata kuliah Menggunakan Buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit luar Sehingga Tentu saja Untuk harganya ini Berimpak Atau mendapatkan dampak Dari fluktuasi Harga dolar Begitu ya Karena pembeliannya juga Disesuaikan dengan kursi yang ada di tahun pembelian Kemudian Kita juga menyediakan fasilitas loker Ya Penyimpanan tas Begitu ya Di sini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa yang datang ke gedung perpustakaan ITB Begitu ya Fasilitas ini apabila di Apa namanya Dimanfaatkan Ternyata Ada fasilitas yang rusak Misalnya untuk kunci loker hilang atau rusak Maka berdasarkan peraturan ini Terkena denda atau sanksi sebesar 20 ribu rupiah Dimana pembayaran denda ini semuanya tidak dilaksanakan secara tunai Tetapi dilaksanakan secara cashless Begitu ya Baik melalui transfer Maupun debit Atau menggunakan fasilitas kuris Begitu ya Kemudian Selain perpustakaan Maaf Selain koleksi cetak Kami sediakan juga koleksi digital Dimana koleksi digital Kita kumpulkan Dalam layanan perpustakaan digital Operasional layanan perpustakaan digital Didasarkan kepada SK Rektor ITB Tahun 2016 Tentang wajib serah simpan karya ilmiah Dimana seluruh karya ilmiah Sivitas Akademika ITB Wajib diserahkan ke perpustakaan Untuk kemudian dilayankan kepada seluruh mahasiswa ITB Begitu ya Sebagai referensi hasil penelitian Dimana mahasiswa angkatan berikutnya Dapat melakukan proses pengecekan Subjek-subjek apa saja Topik-topik apa saja yang sudah diteliti Untuk penelitian tesis dan disertasi Begitu ya Sehingga bisa melanjutkan Proses tesis disertasi Dengan topik yang lebih advance Begitu ya Nah untuk serah simpan karya ilmiah ini Atau perpustakaan digital ini Koleksinya diserahkan secara Soft copy Dalam bentuk soft copy Bisa datang langsung ke perpustakaan Pusat ITB Maupun ke perpustakaan fakultas, sekolah, program studi Maupun perpustakaan kampus Atau dapat diserahkan juga melalui email Begitu Email yang akan disampaikan nanti ya Detail emailnya Kemudian publikasi karya ilmiah ini Akan secara online Tentunya dengan izin penulis Begitu ya Akan ditampilkan Akan dipublikasikan melalui Perpustakaan digital Baik secara terbuka Maupun secara terbatas Dan kemudian Layanan perpustakaan digital ini Merupakan kewajiban Dari perpustakaan pusat Atau PT perpustakaan ITB Untuk melaksanakan kegiatan operasional Penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan Nah perpustakaan digital ini Dapat diakses oleh rekan-rekan Di tautan digilid.itb.ac.id Untuk terkait penjelasan lebih detail Tentang perpustakaan digital Bisa dilihat di tautan YouTube Tentang perpustakaan digital Yang kami tampilkan di materi ini Nah kemudian Waktu operasional layanan Perpustakaan ITB Kita buka Dari hari Senin Sampai Kamis Dari jam 8 Sampai setengah 8 Kemudian jam istirahatnya Dari jam 12 Sampai jam 1 Ini untuk periode perkuliahan Ketika Masa libur Semester seperti Saat ini Perpustakaan Dibuka dari Hari Senin Sampai Kamis Dari jam 8 Sampai jam setengah 4 Dan jam istirahatnya Dari jam 12 Sampai jam 1 siang Nah untuk hari Jumat Kita buka dari jam 8 Dan Untuk jam istirahatnya Kita lebih awal Dari jam 11 Sampai jam 1 siang Untuk memberi kesempatan Kepada seluruh pengguna Perpustakaan ITB Melaksanakan Sholat Jumat Begitu ya Bagi yang Muslim Nah di perpustakaan Kami membagi Area perpustakaan Dalam 3 zona Yang pertama adalah Zona hening Zona tenang Dan zona diskusi Nah ini kami terapkan Agar Pemanfaatan Area perpustakaan Dapat dirasakan Secara nyaman Oleh seluruh Pengunjung Perpustakaan ITB Untuk zona hening Dimana ketentuannya Para pengunjung Tidak diperbolehkan Berbicara Kemudian Penggunaan gadget Harus dengan Airphone Atau headphone Kemudian ponsel Dalam keadaan mati Atau silent Ketentuan zona hening ini Diterapkan pada Lokasi tertentu Yaitu di lantai 3 Ruang ngajalah Dan jurnal Kemudian lantai 4 Ruang baca Koleksi khusus Begitu ya Kemudian Untuk zona tenang Dimana ketentuannya Pengunjung Tidak diperkenankan Berbicara Jika tidak perlu Kalau perlu berbicara Diminta Untuk Berbicaranya Dalam Apa namanya Suara rendah Begitu saat pelan Atau bisa berbisik Begitu ya Ponsel dalam keadaan Mati silent Penggunaan gadget Juga digunakan Dengan earphone Penggunaan Atau aplikasi Jona tenang ini Diterapkan di lokasi Lantai 4 Ruang baca Begitu ya Kemudian Untuk zona diskusi Dimana di area ini Mahasiswa Diperkenankan Untuk diskusi Kelompok Ponsel tetap Dalam keadaan Silent Atau getar Kemudian diperbolehkan Menggunakan gadget Dan tetap Menjaga Ketenangan Sehingga tidak Mengganggu Mahasiswa yang lain Atau pengunjung lain Ketika Belajar Begitu ya Di perpustakaan Area Jona diskusi ini Diterapkan Untuk beberapa lokasi Yang pertama Adalah seluruh Lantai 1 Kemudian seluruh Lantai 2 Kemudian Lantai 3 Untuk ruang Baca Umum Kemudian Fasilitas lain Yang disediakan Di perpustakaan ITB Yang pertama Adalah akses Hotspot Di seluruh Lantai Ini kita Bekerjasama Dengan Direkturat Teknologi Informasi Bisa Dimanfaatkan Melalui ITB Hotspot Begitu ya Dan juga EduROM Untuk Apa namanya Lebih detail Tentang Perpustakaan Rekan-rekan Mahasiswa Bisa Mengakses Virtual CURP UPT Perpustakaan ITB Di link Yang sudah Kami Sampaikan Di materi Ini Nah Kemudian Layanan Selanjutnya Adalah Bebas Kasus Perpustakaan Bebas Kasus Perpustakaan Ini Disaratkan Untuk Atau Menjelang Pengisian FRS Begitu ya Form Rencana Studi Nah Dimana Sebelum FRS Ini Seluruh Mahasiswa ITB Mohon Melihat Pinjaman Bukunya Di Perpustakaan Tidak Ada Kasus Peminjaman Begitu ya Tidak Ada Kasus Peminjaman Baik Denda Keterlambatan Maupun Buku Hilang Sobek Atau Rusak Dan Tidak Dikenakan Denda Begitu ya Tidak Sedang Terkena Denda Begitu Maksud Saya Nah Disini Apabila Terkena Apa namanya Kasus Misalnya Bukunya terlambat Dan terkena Denda Maka rekan-rekan Mahasiswa harus Menyelesaikan Terlebih dahulu Dendanya Dan pengembalian Bukunya Begitu ya Baru Bisa Melaksanakan Proses FRS Kemudian Bebas Kasus Perpustakaan Merupakan Sarat Untuk Mengikuti Wisuda Atau Sidang Begitu ya Sidang Apa namanya Tesis atau Disertasi Begitu ya Maka Rekan-rekan Mahasiswa Harus Menyerahkan Buku Yang Sedang Dipinjam Ke Perpustakaan ITB Sehingga Tidak Ada Kasus Perpustakaan Yang Terkena Begitu Sehingga Bisa Menghambat Pemenuhan Sarat Wisuda Atau Sarat Sidang Begitu ya Kemudian Fasilitas Yang Lain Ada Sistem Keamanan Di Perpustakaan ITB Yang Pertama Adalah Security Gate Dimana Ini Untuk Apa namanya Mengingatkan Begitu ya Mengingatkan Rekan-rekan Mahasiswa Ketika Apa Namanya Memanfaatkan Koleksi Buku Cetak Yang Ada Di Perpustakaan ITB Misalnya Lupa Terbawa Keluar gedung Perpustakaan Tanpa Proses Peminjaman Nanti Akan Diingatkan Melalui Security Gate Ini Kemudian Kemudian Kami Juga Dilengkapi Dengan Kamera CCTV Untuk Mengontrol Kenyamanan Atau Keamanan Di Perpustakaan ITB Nah Kemudian Untuk Pemanfaatan Perpustakaan Makan Makan Dan Minum Perkenankan Untuk Memindahkan Koleksi Perpustakaan Dari Rak yang Satu Ke Rak yang Lain Nah Itu Akan Menyulitkan Rekan-rekan Mahasiswa Yang Lain Mencari Buku Yang Tersebut Begitu Kemudian Juga Untuk Keamanan Koleksinya Agar Nyaman Dibaca Mohon Tidak Untuk Dicoret Dirobek Atau Merusak Dari Lembaran Lembaran Koleksi Yang Buku Perpustakaan Baik di Perpustakaan Kampus Ganesa Maupun di Perpustakaan Lainnya Di Kampus Jatinangor Cirebon Maupun Fakultas Sekolah Dan Program Studi Kita Juga Menjaga Lingkungan Sehingga Lingkungan Perpustakaan Harus Tetap Bersih Sehingga Rekan-rekan Diharapkan Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Perpustakaan Juga Dengan Tidak Membuang Sampah Sembarangan Begitu ya Kemudian Untuk Berikutnya Untuk Kenyamanan Dan Keamanan Ketika ada Apa namanya False major Begitu ya Baik Kebakaran Maupun Gempa bumi Kami sudah Menyediakan Tanda-tanda Jalur Evakuasi Mohon Mengikuti Untuk Tanda-tanda Tersebut Sehingga Menyampaikan Anda Rekan-rekan Mahasiswa Ke Lokasi Titik Kumpul Begitu ya Diharapkan Apabila ada Kejadian False major Tersebut Rekan-rekan Mahasiswa Berkumpul Di titik Kumpul Setelah Didata Baru bisa Apa namanya Kembali Ke Tempat Masing-masing Begitu ya Kemudian Berikutnya Disampaikan Apa namanya Jalur Evakuasinya Jalur Evakuasinya Kemudian Pintu-pintu Darurat Darurat Yang dapat Diakses Ketika False major Yang pertama Adalah Pintu Utama Di Apa namanya Sebelah Barat Begitu ya Kemudian Di Pintu Darurat Selatan Tersedia Pintu Akses Untuk Kondisi False major Sedangkan Untuk Apa namanya Apabila Ada hal-hal Yang Emergensi Rekan-rekan Mahasiswa Bisa Mengkontak Nomor Berikut Yang Disampaikan Di materi Ini Untuk Di kampus Ganesha Ada di Nomor 2500 204 Untuk Kondisi Darurat Baik Kemudian Berikutnya Untuk titik Kumpul Kurang lebih Di lokasi Perpustakaan Ada Tiga area Titik Kumpul Yang pertama Itu di area Apa namanya Fakultas Ilmu Teknologi Dan kebumian Begitu ya Kemudian Berikutnya Ada di Apa namanya Sekitar Komlabs Begitu ya Kemudian Berikutnya Ada di titik Kumpul Sekitar Labtex 10 Atau labtex 11 Begitu ya Nah Berikutnya Kami akan Sampaikan Informasi Tentang Buku Elektronik Yang Disediakan Oleh Perpustakaan ITB Baik Dalam Bentuk Electronic Books Kemudian Electronic Journal Indexing Dan Abstracting Database Kemudian Juga Ada Kategori Aggregated Database Reference Database Dan Image Kemudian Berikutnya Statistical Database Dan E-Audio Atau Visual Resources Begitu ya Ini Jenis-jenis Electronic Resources Berdasarkan Apa namanya Organisasi Perpustakaan Dunia Begitu IFLA Nah Koleksi Elektronik Yang Disediakan Oleh Perpustakaan ITB Dalam Bentuk E-Book Kemudian E-Journal Indexing Dan Abstracting Database Kemudian Aggregated Database Untuk Kategori E-Book Kita Menyediakan McGraw Hill Access Engineering Ya Ini Digunakan Oleh Mahasiswa Teknik Begitu ya Kemudian Juga Ada McGraw Hill Access Farmasi Untuk Subjek Ilmu Bidang Farmasi Kemudian E-Book Wiley Untuk Multidisiplin Subjek Multidisiplin Dan Springerling Kemudian Juga Ada Wiley E-Tex Ini Ada Tiga Buku Untuk Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama Kemudian Ada Satu Database Yang Baru Kita Langgan Di Akhir Tahun 2023 Yaitu IHS Engineering Workbench Begitu ya Koleksi Dari Engineering Workbench Ini Terdiri Dari Standar Standar Internasional Saya Kira Standar Ini Sangat Diperlukan Oleh Rekan Rekan Mahasiswa Pasca Sarjana Maupun Profesi Begitu ya Untuk Apa Namanya Melengkapi Referensi Penelitian Dari Rekan Rekan Mahasiswa Pasca Sarjana Dan Profesi Kemudian Untuk Kategori Electronic Journal Kita Menyediakan E-Journal Yang Diterbitkan Oleh Elsevier Science Direct Terdiri Dari Multidisiplin Subject Baik Science Maupun Engineering Kemudian IEEE Explore Ini Terkait Dengan Subject Bidang Elektronika Dan Informatika Termasuk Beberapa Subject Science Disediakan Di IEEE Explore Kemudian Ada Springer Nature Ini Terkait Dengan Subject Multidisiplin Baik Science Maupun Engineering Kemudian Ada E-Journal IOP IOP Science Ini Database Ini Terkait Subject Fisika Kemudian Ada Nature Ini Dalam Bidang Science Kemudian APS Physics Tentunya Untuk Bidang Fisika Dan Kemudian Ada ACM Digital Library Untuk Computing Mesin Kemudian Emerald Insight Untuk Bidang Study Management Dan Taylor Francis Buku Jurnal Electronic Yang Disediakan Untuk Rekan-rekan Mahasiswa Di Bidang Subject Yang Terkait Dengan Fakultas Atau Sekolah SAPPK Di sini Ada Bidang-bidang Tersebut Yang Tercakup Di E-Jurnal Di Taylor And Francis Kemudian Untuk Database Indexing Dan Abstracting Database Kita Melanggan Melalui LPPM Yaitu Database Kopus Dimana Rekan-rekan Mahasiswa Bisa Mengecek Publikasinya Di Jurnal-jurnal Internasional Kemudian Bisa Memantau Berapa Kali Disitasi Database Kopus Kemudian Selanjutnya Untuk Kategori Aggregated Database Kita Menyediakan ProQuest Ini Untuk Bidang Management Kemudian Ada E-Library USA Kita Kerjasama Dengan Kotaan Besar Amerika Serikat Melalui Program Layanan American Corner Ini Terkait Dengan E-Jurnal Bidang Sosial Bahasa Dan Juga Kondisi Geografis Budaya Amerika Serikat Kemudian Ada Berbagai Database Lain Kerjasama Dengan Institusi Lain Salah Satunya Perpustakaan Nasional Akses E-Resources Ini Bisa Diakses Baik Di Dalam Kampus Maupun Melalui Atau Di Luar Kampus Fasilitas Yang Dimanfaatkan Untuk Akses E-Resource Baik Di Dalam Kampus Maupun Luar Kampus Itu Menggunakan Fasilitas Open VPN ITB Yang Disediakan Oleh Direktorat Teknologi Informasi ITB Mungkin Sudah Disampaikan Di Session Pagi Ini Tentang Open VPN Kemudian Bisa Diakses Melalui Jaringan Internet ITB Atau Wifi Baik ITB Hotspot Maupun EduRom Dengan Berbagai Perangkat Baik Komputer Desktop Atau Via LAN Kemudian Untuk Luar Kampus Bisa Melalui Open VPN Atau Memanfaatkan Remote Akses Yang Disediakan Di Masing Databasenya Sekiranya Beberapa Database Yang Menyediakan Remote Akses Rekan Rekan Mahasiswa Bisa Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan Akun Di Remote Akses Sehingga Bisa Mengakses E-Jurnal Tersebut Di Luar Kampus Dengan Lebih Nyaman Kemudian Kita Atau Perustakaan ITB Menyediakan Fasilitas Pencarian Melalui Pencarian Samen Samen Begitu Ya Pencarian Samen Ini Menjadi Satu Paket Nantinya Dengan Layanan Perpustakaan Internasional Begitu Ya Sehingga Nanti Ketika Rekan-rekan Mahasiswa Mencari Sumber Informasi Elektronik Ternyata 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 Tidak Tersedia Melalui Database Yang Dilanggan Perustakaan ITB Nanti Rekan-rekan Bisa Melakukan Proses Pesan Pinjam Perustakaan ITB Untuk Mendapatkan Materi Artikel Elektronik Atau Apa Namanya Chapter Atau Bagian Dari Buku Tertentu Yang Dibutuhkan Melalui Layanan Pinjam Antar Perpustakaan Internasional Berbasis Elektronik Nah Nanti Ketika Pencarian Disummon Dan Ternyata Tidak Tersedia Di Database Yang Dilanggan Oleh Perpustakaan ITB Rekan-rekan Mahasiswa Nanti Diminta Mengisi Form Layanan Pinjam Antar Perpustakaan Nanti Kami Akan Proses Melalui Layanan Pinjam Antar Pustakaan Internasional Ini Ketika Perpustakaan Lain Di Lokasi Negara Tertentu Yang Menuhi Permintaan Perpustakaan ITB Nanti Filenya Akan Diteruskan Langsung Ke Rekan-rekan Mahasiswa Melalui Email Yang Sudah Didaftarkan Di Form Layanan Pinjam Antar Perpustakaan Nah Untuk Etika Penelusuran E-Resource Ini Kami Tekankan Untuk Di Perhatikan Oleh Rekan-rekan Mahasiswa Agar Tidak Terkena Pemutusan Akses Sebegitu Karena Kalau terjadi Pemutusan Akses Tidak Hanya Mahasiswa Tertentu Saja Mahasiswa Yang Menyebabkan Akses Tersebut Terputus Tapi Seluruh Pengguna Di ITB Baik Mahasiswa Mampun Dosen Tidak Bisa Mengakses Apabila Terjadi Pelanggaran Etika Ini Yang Pertama Adalah Dilarang Menggunakan Program Atau Sistem Yang Dapat Melaksanakan Atau Mendownload Secara Sistematis Dan Otomatis Contohnya Adalah IDM Internet Download Manager Atau Web Spidering Atau Web Crawling Ketika Mengakses E-Resources Mohon Kalau Misalnya Ada IDM Di Laptopnya Atau Di Perangkatnya Mohon Dinonaktifkan Terlebih Dahulu Kemudian Yang Kedua Dilarang Menyebarkan Informasi Username Dan Password Untuk Akses E-Resources Ini Ataupun Username Dan Password Masing-masing Begitu Karena Setiap Mahasiswa Sudah Mempunyai Username Dan Password Masing-masing Begitu Kemudian Yang Ketiga Untuk Proses Download Ini Harus Disesuaikan Dengan Kemampuan Baca Begitu Dan Juga Kebutuhan Penelitiannya Jangan Sampai Rekan-rekan Apa Namanya Men-download Seluruh Artikel Yang ada Di Volume Tertentu Atau Edisi Tertentu Nah itu Dikategorikan Pelanggaran Begitu ya Kalau misalnya Ternyata Kemampuan Bacanya Hanya Sepuluh Artikel Maka Disarankan Untuk Men-download Sepuluh Artikel Saja Sesuai Dengan Kemampuan Bacanya Kemudian Berikutnya Adalah Apabila Terjadi Pelanggaran Etika Ini ada Hal-hal Yang perlu Disampaikan Yang pertama Adalah Keurgian Untuk ITB Yang pertama Tadi Akses Ke database Terblokir Tidak Hanya Satu Mahasiswa Tapi seluruh Sivitas Akademika ITB Tidak Dapat Mengakses Kemudian Untuk Prosedur Dan Proses Pembukaan Aksesnya Ini Memerlukan Waktu Yang Lama Begitu Kemudian Juga ITB Dirugikan Secara Finansial Dan Imaterial Atau Nama Baik Kemudian Untuk Mahasiswa Juga Akan Menjalani Prosedur Dan Proses Investigasi Yang Cukup Panjang Dan Lama Pengurangan SKS Di semester Berikutnya Dan Tugas Sosial Di Perpustakaan Untuk Informasi Ini Selama Dua Atau Tiga Tahun Terakhir Tidak Ada Kasus Untuk Akses E-Risocis Kemudian Untuk Daftar Akses E-Book Kita Menyediakan Berbagai Database E-Book Yang Bisa Dilihat Di Tautan Lib ITBACID Slash E-Book Di sana Rekan-rekan Mahasiswa Bisa Mendapatkan Informasi Lebih Detail Bagaimana Cara Mengakses Kemudian Informasi Masing-masing Database Tersebut Demikian Juga Dengan Electronic Journal Itu Bisa Diakses Di Tautan Yang Ditampilkan Di Presentasi Ini Kemudian Untuk Akses E-Journal Dari Luar Kampus Ini Mahasiswa Seluruh Mahasiswa Wajib Menggunakan Email Domain ITB Ada Beberapa Fasilitas Untuk Akses Ke Database Tertentu Misalnya Mengaktifkan Secara Mandiri Melalui Jaringan Internet Open VPN Untuk Megrow Hill ACS Dan Springerlink Kemudian Ada Pengaktifkan Mandiri Juga Melalui Akun Pengguna Di Database Science Direct Dan Emerald Insight Melalui Pengaktifan Remote Access Kemudian Pengaktifan Melalui Admin Perpustakaan Di Beberapa Database E-Journal Baik Springerlink Dan Lain-lain Kemudian Emerald Insight Kemudian Penggunaan ITB Account Untuk Database Taylor & Francis McGraw Hill Dan ProQuest Dan Dersediakan Informasi Username Dan Password Untuk Masing-masing Database Ini Kemudian OpenVPN Digunakan Untuk Seluruh Database Yang dilanggan Oleh ITB Melalui Perpustakaan Berikut Adalah Konfigurasi OpenVPN ITB Dimana File OpenVPN ITB Ini Dapat Di Download Dan Diinstalasi Melalui Tautan Yang tersedia Di DTI TBA CID Melalui Panduan Instalasi VPN ITB Kemudian Kita Menyelenggarakan Atau Menyediakan Layanan Bantuan Untuk Seluruh Sivitas Akademika ITB Untuk Pemanfaatan Atau Penggunaan Fasilitas Mendeley Dalam Penyusunan Daftar Pustaka Atau Cara Citasi Di Karya-karya Ilmiah Rekan-rekan Mahasiswa ITB Kemudian Juga Membantu Untuk Menganalisis Penelitian Penelitian Dengan Topik Yang Sudah Disiapkan Oleh Rekan-rekan Mahasiswa Apakah Topik Tersebut Masih Layak Diteliti Atau Ada Topik Yang Lain Nah Ini Kita Bisa Menggunakan Fasilitas Fos Viewer Begitu Nah Untuk Informasi Lebih Lanjut Rekan-rekan Mahasiswa Bisa Mengakses Di Tautan Youtube Tentang Fos Viewer Yang Disediakan Di materi Ini Atau Bisa Nanti Minta Bantuan Perpustakaan Pustakawan Di Perpustakaan ITB Begitu Ya Fasilitas Yang Lain Kami Menyediakan Mobile Apps Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Seluruh Rekan-rekan Mahasiswa Baik Yang Berbasis Google Play Yang Bisa Dimanfaatkan Atau Diakses Melalui Google Play Maupun Di App Store Mobile Apps Ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Seluruh Kasilitas Akademika ITB Untuk Mengakses Judul-judul Perpustakaan Judul Koleksi Yang Ada Di Perpustakaan Baik Koleksi Cetak Maupun Koleksi Digital Kemudian Juga Bisa Melakukan Proses Perpanjangan Masa Pinjam Melalui Mobile Apps Ini Kemudian Sista Apa Namanya Untuk Saluran Informasi Atau Komunikasi Dengan Perpustakaan ITB Kami Bisa Dihubungi Baik Melalui Website Maupun Email Dan Fasilitas Yang Lain Media Sosial Ada Di Facebook Twitter Instagram Dan Youtube Dengan ID At ITB Library Nah Untuk Materi Orientasi Saat Ini Bisa Rekan Rekan Akses Di Situs Lib ITB ACID Orientasi Online Perpustakaan Tahun 2023 Baik Saatnya Materi Tentang Perpustakaan Sudah Disampaikan Materi Secara Online Bisa Diakses Oleh Rekan Rekan Mahasiswa Di Tautan Yang Sudah Disampaikan Di Masing Masing Presentasi Untuk Selanjutnya Kita Bisa Melaksanakan Kuis Orientasi Perpustakaan Untuk Mengikuti Kuis Orientasi Perpustakaan Rekan Rekan Mahasiswa Dapat Mengakses Mengakses Tautan Tautan Tersedia Begitu Dengan Nanti Mengisi Form Begitu Dimana Dalam form Ini Rekan Rekan Mahasiswa Diminta Untuk Mengisi Nama Dan Nomor Induk Mahasiswa Jika Tersedia Jika Sudah Menerima Informasi Nomor Induk Mahasiswanya Nah Untuk Ketentuan Pengisian Kuis Orientasi Online Ini Perlu Disampaikan Bahwa Seluruh Soal Hanya Berjumlah 10 Pertanyaan Kita Ada Penilaian Setiap Jawaban Yang Benar Itu Akan Diberi Skor 10 Untuk Setiap Pertanyaan Sedangkan Untuk Yang Salah 0 Begitu Kemudian Untuk Mahasiswa Yang Mendapatkan Skor 70 Atau Lebih Jadi Ambang Batasnya 70 Begitu Ya Dapat Melakukan Proses Transaksi Layanan Di Perpustakaan ITB Begitu Ya Kalau Di bawah Bisa Diulang Lagi Untuk Kuisnya Kemudian Untuk Linknya Bisa 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 Mengakses Di Tautan Yang Ada Di Tampilan Materi Ini Baik Dipersilahkan Untuk Rekan-rekan Mahasiswa Mengisi Kuis Orientasi Ini Sekaligus Sebagai Presensi Dari Acara Orientasi Selain Orientasi Perustakaan Saat ini Juga Presensi Untuk Kegiatan Secara Keseluruhan Di hari ini Baik Sambil Menunggu Kita Apa namanya Untuk Rekan-rekan Mahasiswa Pasar Sarjana Dan Profesi Mengisi Kuis Orientasi Perlu Diingatkan Juga Bahwa Ada Etika Penelusuran Dalam Mengakses Koleksi Elektronik Yang Dilanggan Oleh ITB Baik Terima kasih Bapak Atas Penyampaian Materinya Dan Kuis Yang Akan Dikerjakan Oleh Teman-teman Ini Selama 10 Menit Untuk Dikerjakan Jadi Silahkan Maksimalkan Waktunya Mudah-mudahan Dari Pematerian Tadi Teman-teman Bisa Menjawab Pertanyaannya Dengan Tepat Baik Terima kasih Banyak Antusias Teman-teman Yang Sudah Mengerjakan Kuis Yang Sudah Menyimak Materi Dari Awal Hingga Akhir Dan Tentunya Pastinya Nilainya Memuaskan Nah Untuk Rekan-rekan Mahasiswa Bagi Yang Belum Sempat Mengerjakan Kuis Pada Hari Ini Perlu Kami Informasikan Juga Bahwa Batas Akhir Pengerjaan Kuis Adalah Sampai Dengan Tanggal 29 Februari 2024 Link Pada Menu Orientasi Online Perpustakaan Pada Kolom Orientasi Mahasiswa Paskasarjana Dan Bagi Rekan-rekan Mahasiswa Semua Yang Sudah Mengerjakan Kuis Dan Belum Mendapatkan Nilai Yang Sesuai Kami Akan Menginformasikan Kuis Remedial Ke Email Institut Mahasiswa Masing-masing Yang Belum Lulus Nah Selanjutnya Setelah Kita Mendengarkan Pematerian Kemudian Kita Masuk Kuis Kita Akan Langsung Saja Untuk Memasuki Ke Sesi Tanya Jawab Yaitu Jawaban Dari Rekan-rekan Yang Sudah Menuliskan Pertanyaan Pada Kolom Q&A Baik Mungkin Kita Langsung Saja Untuk Pertanyaan Yang Pertama Ya Baik Ada Pertanyaan Pertama Dari Reksa Akbar Kinasi Gusti Kalau Mau Tahu Secara Online Buku Apa Saja Yang Dimiliki Perpustakaan ITB Ini Bisa Kita Akses Alamat Web Gimana Ya Seperti Tadi Di Informasikan Untuk Mengakses Informasi Tentang Buku Perpustakaan ITB Secara Online Dapat Diakses Melalui Sistem Informasi Perpustakaan Dengan Tautan Webpack .lib .itb .ac.id Begitu Di Sana Rekan-rekan Mahasiswa Bisa Mencari Judul Buku Yang Diperlukan Kemudian Akan Diinformasikan Lokasi Perpustakaan Tempat Buku Yang Dicari Kurang Lebih Seperti Itu Kang Diva Oke Siap Tentunya Akses Secara Online Ini Terkait Perpanjangan Peminjaman Buku Juga Bisa Sehingga Teman-teman Tidak Perlu Capek-capek Untuk Mendatangi Perpustakaan Jika Ingin Memperpanjang Peminjaman Buku Nantinya Oke Mungkin Reksa Sudah Terjawab Kita Lanjut Ke Pertanyaan Yang Kedua Ada Dari Putri Amelia Kalau Untuk Mahasiswa Baru Yang Belum Memiliki KTM Saat Ini Berarti Belum Bisa Mengakses Perpustakaan Pusat Nah Untuk Akses Ke Perpustakaan Kalau Misalnya Rekan-rekan Mahasiswa Belum Mendapatkan Informasi Nomor Induk Mahasiswanya Begitu Ya Yang Penting Nomor Induk Mahasiswanya Nanti Ketika Saat Masuk Ke Gedung Perpustakaan Akan Diminta Mengisikan Nomor Induk Mahasiswanya Begitu Ya Atau Kalau Misalnya Sudah Tersedia Di Apa Namanya Akun CX Begitu Ya Itu Bisa Di Scan Apa Namanya QR Begitu Ya Scan QR Di Apa Namanya Gerbang Perpustakaan Sehingga Bisa Masuk Ke Gedung Perpustakaan Begitu Ya Sedangkan Untuk Apa Namanya Peminjaman Koleksi Jika Masih Belum Memiliki KTM Bisa Memperlihatkan Apa Namanya Dokumen Kemahasiswaannya Selain KTM Begitu Baik Mungkin Untuk Permasalahan Terkait KTM Ini Juga Bisa Diselesaikan Dengan Memperlihatkan CX Ya Bapak Ya Kemudian Juga Ketika Kita Ada Akses Masuk Tersedia Komputer Untuk Masukkan NIM Kita Sehingga Itu Bisa Mempermudah Teman-teman Jika Ingin Masuk Perpustakaan Mungkin Kita Lanjut Ke Pertanyaan Ketiga Ya Silahkan Baik Selanjutnya Ada Fahri Sah Nurfa Apabila Ada Buku Dengan Keterangan Terdapat Di Perpustakaan Jurusan Bukan Pusat Apakah Dapat Dipinjam Dan Bagaimana Proses Peminjamannya Ya Baik Terima kasih Ini Pertanyaan Yang Bagus Untuk Saat Ini Kebijakan Peminjaman Buku Terutama Untuk Perpustakaan Fakultas Sekolah Maupun Program Studi Memiliki Kebijakan Masing Masing Begitu Ya Ketika Ada Buku Yang Ternyata Tersedia Di Perpustakaan Jurusannya Sendiri Tentu Bisa Meminjam Begitu Ya Bagaimana Dengan Buku Di Perpustakaan Jurusan Yang Lain Atau Prodi Yang Lain Begitu Ya Ini Tergantung Dari Perpustakaan Prodi Lain Tersebut Kebijakannya Seperti Apa Jika Terbuka Untuk Dipinjam Oleh Mahasiswa Dari Prodi Yang Lain Maka Rekan-rekan Mahasiswa Bisa Meminjam Buku Tersebut Tetapi Jika Tidak Bisa Meminjam Minimal Bisa Baca Di Perpustakaan Tersebut Untuk Baca Koleksinya Begitu Atau Bukunya Oke Baik Sehingga Bisa Baca Di Tempat Ya Untuk Proses Peminjamannya Kurang Lebih Sama Begitu Petugas Perpustakaannya Atau Pustakawannya Begitu Oke Baik Pertanyaan Sudah Terjawab Mungkin Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Wah Sekarang Pertanyaannya Sangat Lengkap Ada Pertanyaan Dari Kinas Yang Pertama Apakah Dengan Online Apakah Bisa Di Download Dan Yang Terakhir Adalah Apakah Bisa Pesan Ruangan Diskusi Di Perpus Untuk Belajar Kelompok Ya Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Untuk KTM Digital Kita Tadi Informasikan Bahwa Informasi Pentingnya Adalah Nomor Induk Mahasiswanya Begitu Ya Kalaupun Sudah Tersedia KTM Digital Itu Bisa Digunakan Untuk Apa Namanya Proses Validasi Atau Identifikasi Oleh Petugas Perpustakaan Jadi Bisa Memanfaatkan KTM Digital Jika Tersedia Begitu Kemudian Untuk Koleksi Online Apakah Bisa Di Download Tentu Saja Koleksi Yang Disediakan Secara Online Bisa Di Download Begitu Tentu Saja Dengan Memperhatikan Etika Penelusuran Dan Akses Electronic Journal Dan Electronic Book Nya Begitu Ya Proses Downloadnya Disesuaikan Dengan Kemampuan Baca Menggunakan Username Dan Password Sendiri Begitu Ya Kemudian Untuk Pertanyaan Yang Ketiga Untuk Ruangan Diskusi Kita Belum Ada Ruang Diskusi Khusus Begitu Ya Kita Menyediakan Apa namanya Meja Kursi Yang Diset Untuk Kegiatan Diskusi Di Masing-masing Lantai Baik Lantai Satu Lantai Dua Maupun Lantai Tiga Insyaallah Kedepan Kita Akan Menyiapkan Ruangan-ruangan Diskusi Khusus Untuk Belajar Kelompok Atau Apa namanya Kegiatan Yang lain Misalnya Untuk Kolaborasi Penelitian Begitu Ya Bisa Menggunakan Ruang Diskusi Tersebut Nah Untuk Saat Ini Kita Baru Menyediakan Meja Dan Kursi Di Beberapa Lantai Lantai Satu Lantai 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 Tiga Untuk Keperluan Ruangan Diskusi Begitu Ya Untuk Pemesanan Ruangan Tentu Yang Lain Maksud Saya Kami Menyediakan Ruangan Untuk Kegiatan Kegiatan Ilmiah Baik Seminar Maupun Lomba Biasanya Mahasiswa Atau Organisasi Mahasiswa Menyediakan Kegiatan Kegiatan Lomba Kami Sarankan Kegiatan Tersebut Bisa Dilaksanakan Di Perpustakaan ITB Begitu Ya Kami Menyediakan Dua ruangan Ruang Serbaguna Dan ruang Pelatihan Begitu Ya Itu bisa Dimanfaatkan Untuk Pemesanan Bisa Apa Namanya Menghubungi Petugas Di Sekretariat Atau Bagian Administrasi Perpustakaan ITB Tentu Dengan Atau Sesuai Dengan Sarat Penggunaan Berdasarkan SKR Rektor Tentang Tarif Layanan Peminjaman Ruangan Begitu Ya Kurang lebih Seperti itu Kang Dil Pak Oke Siap Jadi Pertanyaan Yang Banyak Ini cukup Menjawab Semua ya Secara detail Kita lanjut Ke pertanyaan Yang terakhir Mungkin Pak Oke Ada Pertanyaan Dari Nasirudin Apakah Ada Rekaman Untuk Penjelasan Terkait Perpustakaan Ini Ya Tentu Saja Kami Juga Menyediakan Resources Atau Sumber-sumber Tentang Perpustakaan ITB Dalam Berbagai Video Yang Bisa Diakses Melalui Tautan Lib ITB ACID Begitu Ya Di sana Ada Informasi Untuk Mengakses Berbagai Layanan Yang ada Di Perpustakaan ITB Baik Karena Ada Keterbatasan Waktu Kita Cukupkan Terlebih dahulu Tapi Bagi Rekan-rekan Mahasiswa Semua Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Lainnya Terkait Perpustakaan Bisa Banget Untuk DM Instagram At ITB Library Di sana Juga Teman-teman Bisa Mendapatkan Informasi Seputar Perpustakaan Yang Ada Sebelum Kita Tutup Mungkin Pak Pena Dipersilakan Untuk Menyampaikan Cosing Statement Ya Baik Terima kasih Kang Dil Pak Rekan-rekan Mahasiswa Perpustakaan ITB Baik Perpustakaan Pusat Maupun Perpustakaan Fakultas Sekolah Program Studi Dan Kampus Merupakan Partner Rekan-rekan Semua Dalam Studi Dan Penelitian Di ITB Begitu Ya Manfaatkan Bijak Koleksi Dan Layanan Yang Sudah Disediakan Melalui Perpustakaan Sehingga Dapat Membantu Rekan-rekan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Studi Di ITB Kami Mendoakan Semoga Rekan-rekan Mahasiswa Dapat Menyelesaikan Studi Di ITB Dengan Cepat Waktu Atau Tepat Waktu Terima Kasih Baik Terima Kasih Bapak Atas Penyampaian Cosing Statement Kami Informasikan Juga Bahwa Teman-teman Semua Dapat Mengakses Media Sosial Perpustakaan ITB Untuk Twitter Facebook Dan Instagram Melalui ITB Library Juga Untuk Tutorial Dan Video-video Pembelajaran Akses Untuk Koleksi-koleksi E-Research Dapat Mengunjungi Website Perpustakaan ITB Yaitu Pada Alaman lib.itb.ac.id Terima Kasih Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Bapak Saya Mengucapkan Terima Terima kasih Banyak Atas Penyampaian Materi Pada Siang Hari Ini Dan Rekan-rekan Yang Telah Bersemangat Mengikuti Sesi Ini Saya Selaku Pembawa Acara Mengucapkan Mohon Maaf Jika Terdapat Salah Kata Dan Kekurangan Dan Tetap Semangat Untuk Mengikuti Rangkaian PMB ITB Jangan Lupa Untuk Mengupdate Informasi Seputar Penerimaan Mahasiswa Baru Di Kanal Informasi Admination .itb.ac.id Slash PMB Juga Rekan-rekan Bisa Bercuap Bersama Duta Kampus Di TikTok Ataupun Instagram At Duta Kampus ITB Saya Dilponu Saputra Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai